Jessica Wongso ajukan PK, Kejagung siap hadapi. Ketut Sumedana mengatakan yang penting ada bukti baru. Nah kalau kita bicara mengenai hukum, tentu yang kita harus bicarakan adalah proses prosedur hukum. Seperti apa ke depannya. Saya berharap sekali kasus ini kalau ketika dibuka kembali, ya kan, hukum apa yang dipunyai oleh teman-teman lawyernya Jessica? Itu yang saya inginkan sebenarnya. Ya tentu dong, kita kan harus membuka kebenaran-kebenaran yang lain setelah opini dibuat setelah masyarakat berskipmen menyadang kru dan kontra, biar ini tidak menjadi luas maksudnya. Perkara ini sudah diuji ke lima tingkatan peradilan. Dan dari semua tingkatan peradilan tadi, tiga majelis hakim dikalikan lima, tidak ada satupun yang membuat decenting opinion. Perbedaan pendapat. Semua menyatakan bahwa perkara ini adalah yang melakukan lawyernya Jessica. Saya berdoa pada tuan begini. Tuhan, menurut pikiranku, akal pikiranku yang Tuhan ngasih sama saya, sampai sekarang aku merasa Jessica tidak bersalah. Karena saya tidak bisa berani mengatakan 100% bahwa Jessica tidak bersalah. Tapi 99% menurut akal dan pikiran dan keyakinan saya, iya. Kita dalam membela kasusnya Jessica ini, jangan kita mau menganggap ini pertarungan antara Jessica dengan Mirna. Ini bukan pertarungan Mirna, tapi ini adalah bagaimana kita menegakkan hukum dan keadilan. Zaman sudah berubah, anak manusia sudah banyak pintar-pintar, mesos sudah diberikan rupa. Itu sebabnya mungkin setelah ada mesos, mereka melihat, mereka dukung. Jangan sampai terjadi ini pada anak mereka lagi lati, atau pada saudara-saudara mereka lati. Keadilan tidak akan datang dengan sendirinya, tetapi harus diperjuangkan. Kepercayaan publik terhadap kejaksaan terus meningkat. Kepercayaan masyarakat ini harus dipertahankan. Kepercayaan masyarakat ini harus ditingkatkan. Dan kepercayaan publik ini harus dipertahankan, serta diperbaiki dengan kinerja yang semakin baik. Dengan kerja-kerja yang sistematis dan terlembaga. Aparat yang bersih dan akuntabel itu wajib. Jangan ada lagi aparat kejaksaan. Meskipun saya tahu ini oknum yang mempermainkan hukum. Dan berbagai tindakan tidak terpuji lainnya. Meskipun sekali lagi saya tahu ini oknum. Jessica Wongso bersama tim kuasa hukumnya berniat mengajukan peninjauan kembali atau PK atas kasus racun Sianida. Niat tersebut muncul setelah film dokumenter berjudul Ice Code, Murder, Coffee & Jessica Wongso viral di Medsos. Film tersebut tayang di kanal Netflix dan sempat bikin heboh. Karena produser asing coba membongkar misteri dari kasus racun Sianida dengan korban Mirna Salihin tersebut. Film dokumenter itu cukup mempengaruhi publik bahwa Jessica adalah korban dari rekayasa kasus tingkat tinggi. Melihat celah ini, tim kuasa hukum Jessica pun berniat ajukan PK dalam waktu dekat. Pihak Kejaksaan Agung atau Kejagung, Republik Indonesia sendiri terbuka atas niat PK itu. Tapi kalau ada, silahkan membuat PK baru. Sekarang kita tinggal menunggu nofum apa yang diajukan. Kata Kepala Pusat Penerangan Hukum atau Kapus PENKU, Kejaksaan Agung Ketut Sumedana, dalam wawancara khusus bersama Tribun Network. Jangan sampai yang sudah diceritakan dahulu diungkap dahulu dalam persidangan berikutnya. Diajukan kembali imbuhnya. Menurut Ketut Sumedana, merupakan hak bagi setiap terbidana untuk ajukan PK. Namun untuk itu, diperlukan sebuah nofum atau bukti baru terkait perkara. Saya berharap sekali, kasus ini ketika dibuka kembalin. Nofum apa yang dipunyai oleh teman-teman layar Jessica? Ungkapnya, terkait kasus ini sendiri, Ketut mengingatkan soal pengujian yang sudah dilakukan di lima tingkat peradilan. yakni pengadilan negeri, pengadilan tinggi, mahkamah agung, dan dua kali upaya hukum luar biasa berupa PK. Dari kelimanya, tak ada hakim yang memiliki dissenting opinion atau pandangan berbeda. Ketut Sumedana menilai bahwa dalam perkara ini sudah teruji siapa pelakunya. Dari semua tingkatan peradilan tadi, tiga majelis hakim dikalikan lima. Tidak ada satupun yang membuat dissenting opinion. Semua menyatakan perkara ini yang melakukan adalah Jessica tegasnya. Meski demikian, dia tetap menghormati jika pihak terbidana mengajukan PK lagi. Ketut Sumedana sendiri menyatakan, pihaknya tak tertarik untuk menonton film dokumenter Jessica Wongso yang berdurasi 86 menit gitu. Alasannya, pihak Kejagung sudah menyaksikan langsung bagaimana fakta-fakta kasus yang menyeret Jessica Kumala Wongso itu terungkap di persidangan. Untuk apa aku menonton film? Aku sudah menonton faktanya. Berkasnya aku sudah baca semua bujarnya. Selain itu, Ketut juga mengaku khawatir terpengaruh sehingga mengesampingkan fakta-fakta hukum di pengadilan. Dia pun lebih memilih untuk menghormati proses hukum yang sudah berjalan dan perkaranya sudah ingkrah atau berkekuatan hukum tetap. Gak usah lah nonton nanti kalau terpengaruh sana-sini. Maka dalam posisi sebagai penuntut umum dan penegak hukum, harus kita menghormati proses yang sedang berjalan. Bagaimana putusan yang sudah diambil oleh pengadilan? Bagaimana pembuktian sudah dilakukan oleh adik-adik saya, penuntut hukum, katanya? Menurutnya, film dokumenter seperti Ice Code bukanlah bagian dari novum atau bukti baru dalam perkara. Kita tahu semua bahwa peradilan ini dulu sudah terbuka untuk umum. Tapi tiba-tiba setelah 7 tahun berjalan, ada hal yang berbeda. Ini menurut saya ada sesuatu yang aneh dan meragukan. Katanya, Otto Hasibon sampai saat ini belum menyerah untuk membela Jessica Gumala Wongso, terdakwa pembunuhan terhadap Mirna Salihin. Jessica Wongso ditetapkan menjadi tersangka kasus pembunuhan Mirna Salihin mengungkapkan kopi Sianida pada tahun 2016 silam. Ia dihukum 20 tahun penjara dan kini mendekam di Lembaga Permasyarakatan atau LAPAS Perempuan Kelas 2A Pondok Bambu, Jakarta Timur. Bahkan, kasus pembunuhan terhadap Mirna Salihin itu kini dijadikan dokumenter Netflix berjudul Ice Good, Coffee, Murder, and Jessica Wongso. Terlebih, setelah dokumenter tersebut dirilis, Otto Hasibon semakin memperlihatkan ketuguhannya untuk membela Jessica Wongso dan membuktikan bahwa kliennya tidak bersalah. Karena aksinya itu, tentu banyak yang penasaran apa yang terjadi alasan Otto Hasibon membela habis-habisan Jessica Gumala Wongso. Kemudian, mertua Jessica Mila ini bersuara terkait hal tersebut di Youtube Dr. Richard. Bang Otto harus hak, Bang Otto harus akui. Bang Otto kalah itu intinya. Di pengadilan pertama kalah, Jessica secara sah dan meyakinkan dihukum 20 tahun penjara. Naik banding, Bang Otto kalah lagi, banding lagi, Bang Otto kalah lagi, PK. Bang Otto kalah lagi artinya sudah berkali-kali, sudah melibatkan. Tatanya, 15 hakim, kenapa Bang Otto enggak move on aja? Tanya Richard Lee. Saya tidak kalah loh, karena saya berperkara, itu tidak pernah mikir kalah ataupun menang. Kalau saya jadi pengacara bertugas menang, jawab Otto. Otto Hasibon menjelaskan bahwa tujuannya membela Jessica Wongso bukanlah soal menang atau kalah. Tujuannya selama ini adalah untuk mencari kebenaran dan keadilan. Ia menyadari bahwa keadilan tidak datang dengan sendirinya, tapi harus diperjuangkan. Selain itu, Otto Hasibon juga tidak menampik bahwa Jessica Wongso bersalah. Pasalnya, proses hukum yang sudah berkali-kali dan melibatkan 15 hakim masih belum terbukti kalahannya tidak bersalah. Saya berdoa sama Tuhan begini, Tuhan, menurut pikiranku yang Tuhan kasih sama saya. Sampai sekarang, aku merasa Jessica tidak bersalah. Tuhan yang maha tahu, kasih tahu Tuhan. Jawab Otto. Kalau dia memang salah, hukum dia, karena telah membohongi banyak orang. Tapi kalau memang Tuhan, dia tidak bersalah, kuatkan saya, tunjukkan kuasa-Mu, bungkasnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.